Pemerintah PT PLN Persero terus berupaya mengampanyakan Electrifying Lifestyle kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui program desa tematik di Watan Sari, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik yang berada di pinggiran Waduk Sitani. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan konvoy kendaraan listrik melibatkan PLN Group, stakeholder hingga masyarakat setempat. PT PLN terus berupaya mengampanyakan Electrifying Lifestyle kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui program desa tematik di Watan Sari, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik yang berada di pinggiran Waduk Sitani. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan konvoy kendaraan listrik melibatkan PLN Group, stakeholder hingga masyarakat setempat. Untuk menjadikan desa tematik sebagai kawasan percontohan Electrifying Lifestyle, sejak Juli 2023 PLN secara bertahap memberikan bantuan elektrifikasi pasang baru, tambah daya, branding wisata hingga kompor induksi untuk sentra UMKM. Bantuan kompor induksi dan lainnya yang diberikan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan peningkatan pariwisata di sini. Begitu pula dengan acara konvoy kendaraan listrik kali ini agar meningkatkan awareness masyarakat tentang transisi energi. Kami menjemput 100% terkait desa tematik di Waduk Sitani ini, desa Watan Sari, dan memang untuk pembangunannya ya, untuk memberdayakan UMKM ini kan perlu proses ya Pak ya, bertahap. Insya Allah nanti akan kita penuhi Pak. PLN gitu ya, yang sudah membina desa ini sederetnya dua karena memang potensi yang sangat tinggi. Bagaimana kita semua bisa bergotong-royong untuk mensukseskan, saling bersinergi dan menyemangati, agar masyarakat paham dan kita selaku di DPR juga bisa melakukan berbagai macam dukungan gitu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jujur kami harus terbantu dan termotivasi dengan tanahnya julius hari ini. Terima kasih.